Kasus penipuan berkedok sel sembako yang menyita perhatian publik dalam satu minggu belakangan ini ternyata membuat gemetar sang pelaku. Diduga merasa ketakutan kasusnya mencuat di permukaan terutama media televisi dan surat kabar. Pelaku penipuan akhirnya mengembalikan uang senilai 400 ribu rupiah kepada Nurul Retnowati. Proses pengembalian uang dilakukan pada tanggal 2 Januari oleh pelaku. Itu pun berlangsung cukup singkat dan diberikan kepada nenek korban karena Retnowati sedang tidak berada di rumah. Lantaran masih trauma dan kemampuan penglihatan sudah berkurang. Sang nenek pun tidak mengetahui persis pria itu pelaku atau orang lain. Namun berdasarkan jumlah pengembalian serta masih menawarkan untuk mengembalikan isi tabung gas. Kewadugaan orang itu adalah pelaku yang pernah memperdayainya selama ini. Meski sudah mengembalikan uang yang pernah ia bawa kabur, akan tetapi satu keresek warna hitam berisikan tembakau serta nota yang tertinggal tidak dibawa oleh pelaku. Hingga saat ini kedua barang tersebut masih tersimpan utuh di toko milik Retnowati. Meskipun pelaku sudah beritikat baik dengan meminta maaf serta mengembalikan uang yang ia pernah bawa lari, akan tetapi hingga saat ini identitasnya masih misterius. Selain penglihatan sang nenek yang mulai kabur saat proses pengembalian itu dilakukan dalam waktu singkat dan hanya sang nenek yang berhadapan dengan sang pelaku. Mengembalikan uangnya sekitar tanggal 2. Tanggal 2. Itu kepada siapa mbak ngembalikan? Dititipkan sama nenek saya uangnya. Waktu itu posisi banyak uangnya. Jadi dititipkan sama nenek, dia bilang, katanya, ya minta maaf sama sekalian mau nitipin tabung gas, totalnya 2 tabung. Tapi nenek saya nggak mau, karena bilang mbak nurunya nggak ada di rumah. Mbak nuru nggak pesan tabung gas, gitu. Tapi orangnya sudah nitipin uangnya ke nenek saya. Karena nenek saya tua, ya ketakutan, mungkin trauma ya. Jadinya dia nggak nerima tabung gasnya. Nunggu pas waktu saya pulang, jadi baru cerita. Apakah orangnya itu pelaku atau orang lain? Kalau pelaku atau orang lainnya saya kurang tahu, karena yang nerima uangnya nenek saya. Tapi katanya nenek saya, orangnya ke rumah itu naik sepeda motor, bawa 2 tabung gas. Berkaca dari pengalamannya, diharapkan pemilik toko yang ada di Banyuwangi untuk selalu waspada terhadap tindak penipuan dengan modus mengaku sebagai sales sembako. Nurul menyarankan transaksi pembayaran dilakukan jika ada barang. Jangan mudah tergiur dengan harga murah yang jauh dari harga pasar. Apalagi sistem pembayarannya dibayar secara bertahap atau mengangsur. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Agus Winar di Madu TV mewartakan.